bismillahirrahmanirrahim sahabat heri lanos tv kita berjumpa kembali di edisi ini kita akan bercelote mengenai sejumlah kerancuan keyakinan dan pemahaman di dalam islam jamaah LDI celotehan ini sekaligus memenuhi permintaan dari sahabat kita klinik elektronik mempertanyakan mengenai pernyataan cak emir pendokterin utama LDI Islam jamaah yang mengklaim bahwa pelaksanaan idul fitir dan idul adha ditentukan oleh imam jokam maksudnya keimaman islam jamaah LDI mari kita simak terlebih dahulu video cak emir yang dimaksud itu puasa puasa itu tanpa ada imam gak bisa jalan aturan puasa itu banyak menentukan hari pertama puasa itu ya imam yang dibayat sak wakil-wakilnya mengakhiri puasa besok lebaran apa enggak itu ya imam yang dibayat bukan hanya itu menunjuk imam tarawwe mengurusi orang yang kobongan tahu kobongan gak saudara ma bersetubuh di siang hari pada bulan puasa itu ya datanya keimam sesungguhnya masalah ini sudah pernah kita ulas pada celotehan sebelumnya yang berjudul urusan ibadah apa yang diurusi oleh keamiran islam jamaah LDI di dalam celotehan itu kita sudah membahas bahwa penentuan awal dan akhir ramadhan awal sawal dan pelaksanaan idul fitri serta idul adha itu dilakukan oleh pemerintah melalui perhitungan ruqyatul hilal dan bukan dilakukan oleh imam besar LDI Islam jamaah bahkan secara tegas Bapak imam Islam jamaah LDI memerintahkan kepada seluruh pengikutnya untuk menunggu keputusan pemerintah mengenai hari pertama puasa demikian pula awal sawal serta pelaksanaan ibadah lainnya semuanya mengikuti pemerintah jadi pernyataan cek emir itu sungguh sebuah kerancuan berpikir yang menyesatkan sesungguhnya di dalam kelenggan keamiran Islam jamaah LDI banyak sekali kerancuan beberapa diantaranya yakni satu keimaman Islam jamaah LDI mengklaim diri sebagai pemilik ilmu mangkul musnad mutazil yang paling murni namun faktanya hingga saat ini wujud dari sanat sebagai bukti musnadnya kehilmuan Islam jamaah LDI itu tidak dapat ditunjukkan sanat yang konon hilang di becak sejak tahun 1941 itu hingga kini belum pernah ditemukan dan juga tidak pernah ada upaya dari keamiran Islam jamaah untuk mengambil sanat itu ke Haromain padahal itu sesuatu yang mudah dilakukan apabila memang benar sang imam yang bolak balik ke Mekah itu benar dan nyata pernah memiliki sanat pernah berguru di Haromain sebuah kondisi yang menunjukkan tidak adanya tanggung jawab seorang imam kepada rukyahnya yang diliputi kecemasan dan keraguan selama puluhan tahun apakah benar ilmu yang mereka peroleh dari sang imam itu murni bersanat ataukah tidak yang mereka ketahui bahwa tidak masuk akal dimasuk-masukkan tidak enak dienak-enakan sehingga mereka pun pasrah menerima apa adanya yang kedua mengaku bayat paling awal mendirikan keamiran paling pertama namun fakta menyebutkan Nur Hasan pendiri keamiran Islam jamaah pernah berbayat kepada wali al-fatah bukti dokumen yang tersebar di dunia maya yang ketiga bayat kepada imam dikatakan sebagai pengesah keislaman dan mencabut bayat adalah murtad sebuah pernyataan yang menohok sang imam Nur Hasan pendiri keamiran Islam jamaah LDI itu sendiri bahwa pendiri LDI sekaligus amir pertama Islam jamaah itu Nur Hasan Manikol pernah berbayat kepada setidaknya dua imam dan ternyata dirinya pula yang paling pertama mencabut bayat dari imam-imamnya itu pertama mencabut bayatnya dari Raja Saudi Arabia sebab tentu dia harus berbayat selama tinggal di Saudi guna menghalalkan hidupnya karena barang siapa yang hidup tanpa tali bayat di lehernya maka hidupnya haram menurut pemahaman Islam jamaah LDI maka sang Nur Hasan Madigol yang bermukim selama puluhan tahun di Saudi Arabia tentu mengikatkan bayat atas dirinya kepada imam resmi di Saudi Arabia namun dirinya ternyata mencabut bayatnya dan kemudian mendirikan keamiran tersendiri di Indonesia dua kesalahan besar yang dilakukan mencabut bayatnya dan mendirikan keimaman tandingan yang kedua sang pendiri keamiran ini sebelumnya juga pernah berbayat pada wali al-fatah yang pada akhirnya dia juga mencabut bayatnya maka bila semua pengikutnya yang berjumlah ribuan orang yang keluar dari kataatan kepadanya itu dikatakan sebagai murtadun dan mencabut tali bayatnya maka sang pendiri Islam jamaah itulah awalul murtadun di dalam jamaah LDI itu yang keempat sang imam dikisahkan memiliki keromah dan kesaktian yang mandraguna dengan cerita-cerita heroiknya ini yang nurasan kalungan ular itu lho pak? iya bukan cuma kalungan ular saja mah jadi diantem pakai lumpang batu juga dulu itu sama guling-guling di Duri Salak? iya ya Duri Salak ya beling, ngeles beling makan belingnya, torongnya lampu semprong lampu semprongnya serpihan pecahan iya serpihannya itu dimakan tapi masih baru dulu gitu loh beli baru dipecah dimakan ulama itu pak? iya iya pengikutnya lah Mbak Bacani itu kan basisnya orang pemainnya termasuk saya kan yang kecil kan sudah ikut main gitu puasa dulu kalau mau cari ular puasa dulu sehari baru besoknya cari ular rame-rame ular itu kan untuk pamer kita pamer kesakian namun lucunya mengejar becak yang membawa sanatnya saja tidak mampu maka semakin menguatkan bukti bahwa sanat itu memang tidak pernah ada mungkin benar sang imam itu sakti karena belajar dari sejumlah dukun tetapi tidak mampu menemukan becak yang membawa kabur sanat karena memang keberadaan becak itu tidak pernah ada hanya sebagai kisah hayalan saja dan rekayasa semata yang kelima cukup kutubisita yang dijadikan rejukan dan penoman selain kutubisita ditolak karena dianggap kitab kerangan namun pada kenyataannya dalil andalan la islama illa bil jamaah dan la yahilluli salasatin itu tidak terdapat di dalam kutubisita namun di musnad Ahmad dan ad-darimi tetapi justru dalil itu yang dijadikan dalil utama mereka telah menjadikan kitab kerangan sebagai rujukan dalam beribadah beramal mereka menyalahi komitmennya sendiri yang keenam selain jemaah bapak imam adalah kafir islamnya tidak sah namun kenyataannya ketika menentukan satu ramadhan sepuluh sulihija penentuan sawal idul fitri idul adha pelesanan haji dan umroh semuanya mengikuti pemerintah mengurus paspor untuk keberangkatan ke tanah suci juga mengurusnya ke pemerintah yang di kafirkan yang dikatakan tidak mengurusi masalah ibadah hehehe yang ketujuh keimaman islam jemaah LDI mengaku hanya mengurusi ibadah saja hanya mengurusi agama namun pada kenyataannya dalam pelaksanaan pilkadis pilkada dan pemilu harus mengikuti instruksi bapak imam kalau tidak manut bapak imam dihukumi membeledong zazza ilang nar bukankah pemilu itu urusan dunia mengapa harus mengikuti bapak imam yang hanya mengurusi masalah akhirat luar biasa sungguh lain di bibir lain dalam praktik pengamalan hehehehehe delapan dikatakan imam adalah tameng bagi roiahnya realitanya jemaah lah yang menjadi tameng bapak imam bapak imam mengumpet bersembunyi dan berlindung dibalik jemaahnya keberadaannya dibitonahkan dan pengikut-pengikut disuruh berbohong bahwa mereka tidak mempunyai imam justru yang jadi tameng adalah jemaah untuk melindungi keberadaan bapak imam yang kesembilan islam jemaah adalah agama yang murni jalan satu-satunya untuk masuk surga namun pada kenyataannya bapak imam tidak pernah menerangkan kepada kaum muslimin secara umum bahwa berbaikat kepadanya adalah jalan tunggal untuk masuk surga selamat dari neraka seharusnya hal itu didakwahkan kepada keseluruh kaum muslimin agar sama-sama masuk surga selamat dari neraka itu kalau memang benar sebagai jalan tunggal satu-satunya yang kesepuluh mengkam Madinah dikatakan sudah tidak murni tetapi faktanya ketika muslim haji banyak pengikut islam jemaah yang solat di masjidil haram yang imamnya bukan jemaah bapak imam alias uang jobo mengapa bukan bapak imam LDI yang dijadikan imam solat di masjidil haram kalau memang benar dirinya sebagai pemegang kebenaran islam yang tunggal ketua umum dari lembaga yang melindungi kerompok islam jemaah yakni ketua umum LDI mengklaim sebagai sawadul a'zom golongan terbanyak jumlah anggotanya tidak tanggung-tanggung menyebut angka 15 juta jiwa padahal realitanya total jumlah jemaah LDI Indonesia tidak lebih dari 1,5 juta orang saja itu dihitung berdasarkan jumlah daerah perwakilan Amir dan sebanyak 600 daerah katakanlah demikian bila rata-rata setiap daerah ada 2 ribu jemaah maka total jemaah LDI hanya 1 juta 200 ribu orang sek Indonesia raya itu hitungan rata-rata yang sesungguhnya banyak daerah yang jumlah jemaahnya kurang dari 2 ribu orang ditambah lagi dengan gelombang hijrah yang terjadi dalam 4 tahun terakhir ini maka jumlah sesungguhnya jauh dibawah 1,2 juta itu dan masih banyak kerancuan pengamaran kerancuan ajaran dan pemahaman di dalam Islam Jemaah LDI yang seharusnya bisa menggugah kesadaran segenap pengikutnya bahwa sesungguhnya mereka sedang mengikuti sebuah golongan yang rancu dan keliru keacau balong dalam praktek serta teori dan menyelisih jalan keselamatan Wallahu'alam semoga Allah memberi taufiq kepada mereka dan kepada kita semua sekian celotiham selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati